Selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan sebelum itu marilah kita bersama berdoa. Bapak kami yang di sorga, terpujilah engkau yang telah memelihara kami sepanjang malam yang lalu. Dan engkau membangunkan kami pagi ini. Dan engkau masih memberi kami hidup dan mengumpulkan kami di dalam persekutuan doa pagi sekalipun tidak bertatap muka. Kami berterima kasih karena kami sadar bahwa engkau lah Tuhan yang hidup sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami dimungkinkan untuk bersama mendengarkan firmanmu dan Tuhan firmanilah kami. Mampukan kami mendengar suaramu. Mampukan kami memahami bicaramu. Mampukan kami mewujudkan yang engkau kehendaki dalam hidup kami hari lepas hari. Mari Bapak sertai kami yang ikut dalam persekutuan doa pagi ini. Kuduskan kami. Kami serahkan diri untuk kemuliaan namamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Amin. Saudara-saudara, gunung yang berpindah. Ini tema renungan pagi ini. Mungkinkah sebuah gunung berpindah? Saudara-saudara, mari kita renungkan dan pahami tema ini berdasarkan bacaan dari Injil Matius. Pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-19, dan ayatnya yang ke-20 yang demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Itulah saudara-saudara, nats yang kita mau renungkan bersama-sama. Matius 17, ayat 19-20 merupakan sebuah percakapan antara Yesus dan para murid Yang bertanya, mengapa mereka tidak dapat mengusir setan yang merasuki si anak yang oleh Yesus disembuhkan dengan mudah. Yesus menjawab, bahwa mereka tidak dapat melakukan yang Yesus lakukan, Karena mereka kurang percaya. Pernyataan yang harus dipahami, bahwa para murid menghadapi anak yang disembuhkan oleh Yesus, Lebih dengan mengandalkan pada kekuatan mereka sendiri, bukan dengan berharap akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sebagai orang beriman, Seringkali tanpa sadar, kita bicara dan menyebut-nyebut nama Tuhan dalam bicara kita. Tapi tidak jarang bahwa ucapan itu hanya sebatas di mulut. Tidak keluar dari hati yang disertai percaya, disertai iman, disertai adanya hubungan baik antara kita dengan Tuhan. Tidak ada hidup yang berharap akan pertolongan Tuhan. Karena itu saudara-saudara perlu dengan sadar, kita minta kepada Tuhan untuk jadi orang percaya dengan sepenuh hati. Sebagai orang beriman, jangan hanya menyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi mari kita wujudkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tindakan yang mustahil dilakukan dengan kekuatan sendiri, tapi harus kita minta pertolongan dia, Tuhan kita. Saudara-saudara saya yakin, semua kita biasa berdoa dan meminta pada Tuhan. Apa yang kita doakan dan minta dalam doa-doa kita? Pasti banyak. Antara lain minta dipelihara Tuhan, minta diberi kesehatan, diberi rejeki, dan hidup yang penuh sukacita. Dan lain-lain lagi, salahkah permintaan-permintaan itu? Tidak. Kita memang membutuhkannya. Tapi permintaan-permintaan yang demikian saja tidak cukup. Kita perlu minta yang lain. Yang lebih penting, yaitu iman yang jernih. Percaya penuh pada kasih dan kuasa Tuhan. Dan dengan sadar, kita hidup bergantung pada kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Tanpa permintaan, akan pertumbuhan iman yang jernih. Hidup kita sama dengan orang yang tidak beriman. Kita tidak punya kelebihan apapun dari sesama yang manapun. Kita sama dengan murid-murid Yesus yang tidak mampu menolong anak yang sakit. Hingga Yesus menyebut mereka sebagai orang yang kurang percaya. Sebaliknya, saudara-saudara. Jika kita hidup dengan iman yang tumbuh. Karena kita minta dalam doa-doa kita. Hidup di dalam kedekatan dengan Yesus. Maka kita akan punya kemampuan melakukan hal-hal yang menurut ukuran kita mungkin berat dan mustahil untuk dikerjakan. Tapi, bila kita hidup berdasarkan iman yang teguh. Hidup dengan mempercayakan diri pada kuasa Tuhan. Melakukan yang kita sadari sebagai penugasan dari Tuhan. Maka tak ada yang mustahil untuk kita kerjakan. Tak ada pekerjaan yang terlalu berat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Hidup yang didasarkan pada iman. Dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kita menjalankan tugas kita. Yang diungkapkan oleh Yesus sebagai kemampuan menyuruh gunung untuk berpindah tempat. Jadi, saudara-saudara, tema gunung yang berpindah mau menjelaskan pernyataan Yesus yang mengajar kita untuk jangan hidup bergantung pada kekuatan diri sendiri yang akan memberi kita kegagalan karena keterbatasan kita. Tapi hiduplah dengan beriman, dengan bersandar, dan gantungkan diri pada kuat-kuasa Tuhan. Lakukan perkara apapun yang menurut ukuran kita kecil atau besar. Lakukan yang baik di mata Tuhan. Lakukan dengan menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Yang bisa dan berkenan memakai kita jadi alat di tangannya. Yesus akan memampukan kita melakukan apapun sejauh tindakan itu sesuai kehendaknya. Kita akan lakukan bersama dia demi kegunaan bagi sesama dan kemuliaan namanya. Tuhan menolong kita. Tuhan berkenan memakai kita. Tak ada pekerjaan yang terlalu berat dan sulit untuk kita lakukan selama kita hidup di jalannya dan tunduk pada kehendaknya. Tuhan menolong kita untuk menyadari, memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Dan biarlah kita lakukan buat kemuliaan namanya. Sampai di sini saudara-saudara. Mari kita menaikkan doa kita. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur untuk acara persekutuan doa pagi hari ini. Kami bersyukur untuk tema renungan pagi ini yang luar biasa. Gunung yang berpindah. Bapak di sorga ampunilah ketika kami selaku murid-muridmu, hamba-hambamu, orang beriman. Namun kami hidup dengan kurang iman. Ampuni kami Bapak dan tolong tumbuhkan iman kami. Mampukan kami hidup. Dengar-dengaran pada firmanmu. Mampukan kami hidup sesuai dengan iman yang kau karuniakan. Mampukan kami hidup dengan bersandar pada kuat kuasamu. Tolong kami semua, umatmu, untuk punya iman yang jernih dan yang berhati rendah di dalam kehidupan ini. Bapak di sorga, pakailah kami untuk melakukan yang baik dengan bersandar pada kuat kuasamu. Kami juga berdoa pada pagi ini, berkatilah kelompok persekutuan doa pagi. Berkatilah jemaatmu untuk setia berdoa, untuk mampu menyisihkan waktu, tenaga, untuk berdoa kepadamu. Hidup dalam pergaulan yang baik dengan engkau. Ya Bapak dalam sorga, kami juga berdoa kiranya mampukan kami hidup beriman di tengah keluarga, di lingkungan kerja, di masyarakat, dimanapun engkau menaruh menempatkan kami. Dan khususnya di dalam kami berjemaat. Bapak di dalam sorga, tolonglah kami di tengah keadaan pandemi, tolong yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Hiburkan dan kuatkan mereka. Kami berdoa yang akibat pandemi kehilangan pekerjaan, kehilangan kekasih. Kami berdoa untuk para dokter, perawat yang melayani para pasien, topang kuatkan mereka. Bapak dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Untuk Pak Presiden, para menteri, dan semua pejabat di dalam menjalankan tugasnya. Mampukan mereka semua menjalankan tugas yang seharusnya. Hindari mereka dari kecenderungan menyalahgunakan kuasa. Topang supaya dijauhkan mereka dari tindakan korupsi. Ya Bapak di sorga, kami menyerahkan doa kami ke dalam pemeliharaanmu. Kami tidak mempunyai cara lain yang lebih baik, kecuali kami berseru dan meminta topang kami dengan kuat-kuasamu. Ampuni kekurangan kami. Kami pohonkan doa ini. Buat kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Sampai di sini, saudara-saudara. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.